hai oke bosku kita bikin konten tibia meda tibia meda lagi ya di akhir tahun 2022 ini oke dan pertama aku ngucapin makasih banget buat si fator yang udah share lainnya ya lain YouTube si Alisa ya dobel S Alisa ya tolong di subscribe channel dia tolong dukung dan support dia ya berkat dia kita bisa main tibia meda lagi di HP Android ya oke bosku pertama siapin dulu aplikasi jargiver itu yang pertama siapin dulu aplikasi jargiver nya ya bisa download di playstore Oke dan kalau udah download jargiver bosku masuk jargiver sebentar ya masuk ke aplikasinya dulu gitu ya ini khusus yang belum punya aplikasi jargiver ya Oke kalau udah masuk aplikasinya keluar langkah kedua bosku masuk ke YouTube download lain betanya ya download lain betanya Oke disini aku langsung ke channel si Alisa saja Oke nah ini dia tolong di subscribe channel si Alisa ya bantu support bosku ya oke bantu support berkat dia kita bisa main tibia meda di Android lagi ya oke jangan pelit-pelit bosku aku sesama game tibia meda harus saling support ya oke terus kita langsung ke deskripsinya nah disini bosku bisa download filenya dulu oke pertama bosku download file yang apknya dulu ya download file apknya ini dulu oke pakai Chrome ya pakai Chrome saja Oke kita masuk nah ini lain tibia meda-nya ya elain tibia meda-nya file tibia meda-nya ya bosku pencet aja tim ya tibia meda-nya untuk download ya di pencet saja nah oke disini aku bakalan download lagi ya demi bosku aku bakalan download lagi oke aku bakal ulang dari awal kita tunggu sebentar nah kalau ada muncul buka bosku langsung pencet buka saja ya buka saja terus install ya install oke Oke kalau terinstall bosku bisa langsung pencet buka ya pencet buka kenapa karena untuk eh menciptakan foldernya folder tibia meda-nya supaya ada ya Oke kita buka dulu update data dulu ya kita update UI nya dulu oke sekitar 16 MB lebih ya oke kalau udah seperti ini bosku langsung pencet keluar ya exit oke pencet keluar saja ya Nah oke kalau udah tampilin seperti ini langkah kedua bosku download file yang keduanya ya file lain filenya ya tadi lain apk nya sekarang lain filenya Oke kita pencet lain filenya ingat Hai wajib support dulu biar bisa download file-nya ya gitu kita download ya kita download oke aku download lagi buat bosku ya oke Nah kalau udah langsung pencet kita buka ya klik to open Oke langsung masuk ke jar civernya ya langsung masuk jar civer yang nomor duanya ya bosku yang sebelah kanannya ya oke nah disini ada beta 2022 Desember Oke kita tekan satu kali disini pencet ya pencet titik titik tiga pojok kanan atas pencet titik tiga pojok kanan atas ya titik tiga pojok kanan atas pencet aja habis itu pilih banyak ya pilih banyak bosku ingat pilih banyak ya Oke kita pilih banyak dulu habis tuh pilih yang checklist dua yang checklist dua Oke pilih yang checklist dua Hai terus bosku klik aja pilih pilih semua ya klik pilih semua Oke kita pilih semua kita klik nah terus yang checklist satu bulatan bawah eh bulatan bawah bulatan hijau di pojok kanan bawah ya checklist satu di pojok kanan bawah oke checklist satu di pojok kanan bawah pencet satu kali kalau udah bosku pencet yang kotak-kotak itu di samping cermin cermin ya di samping sebelah kanan cermin Oke di sebelah kanan cermin yang kotak-kotak itu dipencet satu kali saja bosku Oke terus pilih salin ya pilih salin Oke kita klik yang salin nah habis itu bosku pencet yang downloadnya pojok kiri atas yang ada tulisan download itu pojok kiri atas Oke kita klik satu kali muncul seperti ini memori perangkat Oke kita pilih yang memori perangkat ya memori perangkat klik satu kali nah disini seperti biasa ya Android pilih Android ya kita klik Android habis itu kita klik data ayah kita pencet yang data oke kita pencet yang data nah disini bosku cari file eh cari folder tibia mebetanya ya folder tibia mebetanya Oke ini aku udah udah ketemu comtibia mebetta kita itu foldernya ya oke folder tibia mebetanya kita pencet satu kali habis itu pencet yang file Oke inget pencet yang file nah kalau udah bosku pencet yang bawah pojok kanan ya pojok kanan bawah pojok kanan bawah ya yang kayak ada lambang HP gitu dilingkarin warna hijau didalamnya ada lambang HP gitu kan nah bosku pencet aja yang di sebelah pojok kanan bawah pencet satu kali nah disini kita perlu passwordnya ya kita masukin passwordnya dulu oke kita masukin passwordnya dulu nah ini passwordnya ya waluh buruk Oke ini passwordnya diperhatikan baik-baik Oke kalau udah kita pencet oke saja lakukan ke semua file kita cek list ya lakukan ke semua file kita cek list terus bosku langkah terakhirnya pilih ganti Oke pilih ganti ya kita pencet yang ganti saja nah kalau udah kita langsung masuk ke tibia mebetanya ya kalau udah kita langsung pilih permainan baru ya permainan baru kita pencet Oke nah disini buat aja nama karakter yang bosku mau gitu ya buat saja nama karakternya Oke disini aku bakalan bikin bakso ya oke untuk warnya aku war 3 ya udah Oh udah anak aduh ada namanya ya udah ada yang pakai namanya Oke kita pilih ganti kita pilih galas aja disini oke nah kita udah TW ke permainannya buat ya TW playnya oke kita pencet oke pencet oke kita pencet oke kita pencet oke kita pencet terima ya oke pencet terima oke 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 terus pencet terima nah kita lihat kita ke Aurea apakah benar ini tibia mebetah ya hai 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 Nah melihat ya kita mpc yang seperti biasa di beta itu ya kita bisa minta XP sebanyak-banyak 221 oke jadi silahkan di tbmi beta ini ya aku juga Oke bosku videonya aku akhirin sampai disini Makasih banget buat si Fatur War 15 dan Alisa ya jangan lupa bantu support channelnya ya bosku ya oke thank you for watching guys see you next video and bye bye